Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membeli 21 mobil listrik untuk dinas pada tahun ini. Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Reza Pahlevi mengungkapkan satu unit mobil listrik dianggarkan sekitar 800 juta rupiah. Mobil listrik tersebut akan digunakan oleh sekretaris daerah, asisten sekda, inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Anggota Badan Anggaran DPR DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku belum mengetahui rencana pengadaan mobil listrik tersebut. Gembong menjelaskan Pemprov RKI tidak akan menganggarkan mobil listrik tetapi mengandakan mobil Land Cruiser untuk penjabat gubernur, sekretaris daerah, dan jajaran Pemprov lainnya. Namun menurut Gembong pengadaan mobil listrik ini lebih baik sebab harga mobil listrik tersebut lebih murah dibanding Land Cruiser yang mencapai 2 miliar rupiah. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengadaan mobil listrik untuk kegiatan dinas sebanyak 21 buah pada 2023. Pengadaan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan ramah lingkungan.